Hai teman-teman semua, kalian pasti pengen dapetin dolar dari internet dengan cara yang terbilang cukup mudah kan? Di website ini kita bisa dapetin dolar cuma dengan ngumpulin poin aja Yang dimana nantinya poin kita ini bisa kita tukar dengan saldo Paypal, Payoneer, Skrill, dan juga voucher belanja senilai jutaan rupiah Asik banget kan? Gak cuma itu aja Untuk cara kumpulin poinnya juga gampang banget Disini teman-teman hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan simple aja Dan teman-teman udah bisa langsung bisa dapetin poin dari setiap pertanyaan yang berhasil teman-teman jawab tadi Yang lebih asiknya lagi, untuk setiap pertanyaan di web ini gak hanya tersedia dalam format bahasa Inggris Tapi ada pilihan untuk pertanyaan dari bahasa Indonesianya juga So buat kalian yang kurang mahir dalam bahasa Inggris Tapi pengen dapetin cuan dari internet, cara ini cocok banget buat kalian Buat teman-teman yang mau tau apa nama webnya dan gimana cara mulainya Simak terus video ini ya Ya, halo teman-teman semua ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya Seperti biasa di video kali ini gue bakalan mengulas atau membahas seputar cara menghasilkan uang dari internet ya Oh iya, beberapa hari yang lalu gue sempet upload video tentang cara dapetin dolar Hanya dengan ngejawab beberapa pertanyaan aja melalui yesense.com Dan ternyata video tersebut dapet respon positif dari beberapa teman yang lain Dan udah banyak juga yang berhasil withdrawal Tapi gak sampai disitu, ada juga beberapa komentar atau masukan dari teman-teman yang mengeluhkan penggunaan bahasa Inggris di yesense.com ini Karena ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum terbiasa dengan survei yang menggunakan bahasa Inggris di dalamnya Sehingga akhirnya sering salah kaprah dalam menjawab setiap pertanyaan Nah, maka dari itu di video kali ini gue bakalan bagiin salah satu website penghasil dolar yang hampir-hampir mirip sama yesense Tapi bedanya di website ini mereka menyediakan survei gak hanya dari bahasa Inggris aja Tapi ada juga yang bisa kita kerjain dengan bahasa Indonesia Jadi pastinya bakalan lebih gampang dimengerti sama teman-teman yang kurang begitu mahir dalam berbahasa Inggris Nah, nama website ini sendiri adalah Swapbox Nah, web ini sendiri udah berdiri cukup lama, kurang lebih ada 5 tahunan ya Dan penggunanya juga udah banyak tersebar di seluruh dunia Oke, jadi tanpa panjang lebar, gue bakalan langsung aja ngasih tau ke kalian gimana cara daftar akun Kemudian cara menjawab setiap pertanyaan dan cara dapetin dolarnya Oke, simak terus video ini Nah, pertama-tama kalian bisa langsung klik aja dulu link pendaftaran akun yang udah gue cantumin di bawah ya Di kolom komentar, kalian bisa klik dulu Nah, kalau kalian udah klik nanti kalian bakalan di bawah ke tampilan seperti ini Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, disini kalian perlu daftar akun email dulu untuk membuat akun Disini di kolom email kalian masukin alamat email kalian Kemudian masukin password kalian Oh iya, seperti biasa, sama seperti web-web survey pada umumnya Setiap kali kita mau mendaftar disini, pastiin dulu email yang kita daftarin atau yang mau kita cantumin disini itu udah sama dengan email PayPal milik kita gitu Karena misalkan nanti kalau kita mau withdraw dan ternyata email PayPal-nya beda dengan email akun itu gak akan bisa Karena dia nanti untuk proses withdrawal-nya sendiri, itu dia menggunakan PayPal ya Nah, nanti dari si PayPal-nya itu kalau misalkan beda dengan akun email kita, dia gak akan bisa masuk Jadi pastiin dulu alamat email-nya itu udah sama dengan alamat email PayPal yang nantinya bakalan kita pakai disini Oke, nah kalau kalian udah pastikan alamat email dan alamat PayPal-nya sama, silahkan diisi Kemudian masukin password kalian Sip, kemudian habis itu klik sign up Nah, kemudian nanti bakalan muncul tampilan seperti ini Ini kalian checklist aja, agree to all Kemudian disini klik yang start earning Nah, habis muncul tampilan seperti ini, kalian langsung aja klik yang take me to the homepage Nah, nanti bakalan dibawa ke sini, diarahin ke sini Kemudian habis itu sebelum kita memulai, jangan lupa verifikasi alamat email dulu biar lebih gampang ke depannya Kita masukin email kita, nah ini udah ada email dari swagbag ya Swagbucks, kemudian kita klik yang confirm email Oke, email sudah berhasil di verifikasi Kemudian disini kita langsung dapet 7 SB SB ini adalah swapback point Nah, setiap pengguna baru, itu nanti ketika kita mendaftar Nanti bakalan langsung otomatis dapet point sebesar 7 SB Nah, jadi untuk sistem pembayarannya sendiri atau cara dapetin dolarnya sendiri di swagbag ini Dia menggunakan point ya teman-teman Jadi disini nanti kita mesti ngumpulin point sebanyak mungkin Yang dimana nanti point yang udah kita kumpulin disini bisa dituker sama macem-macem hadiahnya Termasuk bisa dituker sama dolar juga Nah, kita bisa lihat disini ya Di SB, di bagian kolom sini Kemudian, bagian kolom sini Kemudian kita klik redeem your SB Swagback point Nah, kemudian nanti bakal dibawa ke halaman seperti ini Setiap poin-poin yang udah kita kumpulin itu bisa ditukerin dengan berbagai macam hadiah yang ada disini Nah, kita bisa lihat disini ya Untuk dapetin Amazon gift card disini seharga 5 euro Kita bisa tukerin dengan 500 SB point Gift card ini sendiri hampir sama seperti voucher belanja ya Yang nantinya si voucher belanja ini bisa kita pakai untuk berbelanja di situs amazon.com Nah, kemudian nggak hanya disitu Disini juga masih banyak hadiah-hadiah lainnya Reward-nya kita bisa klik all reward yang disini Kemudian untuk Paypal sendiri Disini bisa tukerin dengan 1000 SB point Dengan 10 dolar saldo Paypal Nah, kemudian untuk 25 dolar Kita bisa tukerin dengan 2500 SB point Nah, jadi kurang lebih disini 100 SB point itu setara dengan 1 dolar dihargainya Jadi gitu ya teman-teman Jadi tugasnya kita disini itu cuma ngumpulin poin aja sebanyak mungkin Yang dimana nanti poin yang udah kita dapet disini Itu di saldo kita ini Itu bisa kita tukerin dengan macem-macem ada disini hadiahnya Ada saldo Paypal, ada voucher belanja di Amazon Ada saldo Payoneer Untuk Payoneer sendiri disini dia ada minimumnya paling kecil itu di 52 dolar ya Atau setara dengan 5200 SB point Atau swag bug point Nah, kemudian gimana buat cara dapetin si poinnya Cara ngumpulin poinnya Disini ada macem-macem cara Untuk cara yang pertama itu lewat survei ya Atau jawab pertanyaan disini Ini answer Nah, ini kita klik answer Kemudian disini kita klik yang go now Nah, nanti bakal ada muncul tampilan seperti ini Ini kita klik I promise to answer survey question honestly Nah, disini kita coba yang bahasa inggris dulu Dan untuk survei ini hampir mirip dengan yang ada di yesense.com Karena semua survei itu untuk pengetesannya kurang lebih hampir sama seperti ini Nah, kemudian untuk survei perdana ini wajib kita isi ya Supaya nanti semua si survei-surveinya itu kebuka Nah, seperti biasa disini untuk si testnya ini sendiri hampir mirip seperti di yesense.com Nah, disini gue bakal isi jenis kelamin male ya pria Kemudian umur disini sekarang gue isi 30 Oke, kemudian klik continue Kemudian disini isi tanggal lahir Gue isi, kemudian bulan Disini gue isi kelahiran tahun 91 Biar sama dengan usia yang tadi gue isi Gue kan tadi isinya 30 Berarti disini harus 91 Gak boleh lebih atau kurang Karena nantinya kalau lebih atau kurang Seperti biasa mereka akan langsung meng-close si survei ini Karena dianggap gak sesuai dengan jawaban sebelumnya Oke, terus klik continue aja Kemudian disini relationship partner Disini isi kalau misalkan belum nikah isi belum Kalau misalkan udah nikah isi nikah Disini gue isi udah nikah Kemudian continue Kalian bisa ngikutin ya cara ini Nanti tinggal disesuaikan aja jawabannya supaya lolos Nah, disini Kalau yang di essence kan gue ngisi I don't work Disini gue isi work Jadi biar kalian ada gambaran untuk cara membedakan Atau cara ngisi setiap survei itu kayak gimana Disini gue isi yang ini Information technology or IT Kemudian disini gue klik continue Kemudian disini gue isi yang bagian about health Kemudian continue Kemudian disini bahasa gue isi Indonesia Kemudian gue klik continue Kemudian disini gue isi yang 2% Berapa banyak orang yang tinggal di dalam rumah anda Gue isi 2% Kemudian continue Kemudian disini karena gue cowok Ini gue gak mungkin misi yang ini ya Ini saya sedang hamil Ini saya sedang menginginkan anak Nah, ini isi cari aman aja Yang ini jawabannya udah selesai Kemudian continue Kemudian how many times you shop online Jawab rata-rata tiap orang aja Satu-satu kali Klik continue Nah, ini karena tadi gue kan sebelumnya What is your student employment status Atau status kepegawaan gue Disini gue isi employer full Biar nyambung sama tadi yang gue isi Karena tadi kan awalnya gue isi Gue bekerja sama kita sekarang IT Nah, disini employed full time Kemudian continue Which of the following category Space description Organization primary industry Karena tadi gue isinya IT Berarti itu gue isinya yang ini Information technology IT Biar sama Kemudian continue Kemudian wilayah anda tinggal Disini gue isi jawab Continue Sip Dan kemudian udah berhasil ya SP point gue bertambah 12 SP Jadi trik-triknya tuh kayak gini ya teman-teman Kalau misalkan tadi teman-teman isi jawaban Survei pemula Yang itu Buat teman-teman yang belum bekerja Alangkah baiknya diisi Misalkan ada pertanyaan Apakah anda sedang bekerja atau belum Itu bagusnya teman-teman isi bekerja aja Gitu Karena hampir semua survei itu Dikualifikasikan untuk yang bekerja Jadi kalau misalkan teman-teman Itu ada pertanyaan muncul Kemudian pertanyaannya itu Kayak misalkan Apakah anda bekerja di bidang anu Terus teman-teman jawabnya Saya tidak bekerja Atau saya seorang belajar Atau mahasiswa Itu biasanya gak akan Dilanjutin surveinya Karena setiap survei yang ada disini Di trackback ini Biasanya itu dikursuskan Untuk mereka yang sudah bekerja Bukan untuk mereka yang Belum bekerja Atau sedang sekolah Atau sedang kuliah Jadi unang-unang Setiap pertanyaan Kalau ada yang muncul kayak gitu Teman-teman jawab aja Teman-teman sedang bekerja Dan kalau misalkan nanti Ditanya pekerjaannya Di bidang apa Teman-teman jawab aja Di bidang yang sesuai Teman-teman kuasai Dikit-dikit Misalkan Teman penting Yaitu kesehatan Yaitu bidang teknologi Tapi ingat Dalam setiap jawaban Yang teman-teman jawab Itu kalau bisa Teman-teman ingat Semua apa yang teman-teman jawab Karena itu nanti Bakalan muncul lagi Pertanyaan yang serupa Dan teman-teman harus jawab Sesuai dengan Apa yang teman-teman jawab sebelumnya Misalkan sebelumnya Teman-teman sudah jawab Pekerjaan di bidang IT Tapi kemudian Ada lagi muncul pertanyaan Diulang lagi pertanyaannya Di bidang apa Gak mungkin kan kita misi Kesehatan Atau kita misi Pasti kita harus misi sana Kalau misalkan kebetulan Kita ngisi langsung Di bagian yang berbeda Sebelumnya kita ngisi IT Kemudian kita ngisi kesehatan Otomatis Si surveinya bakalan langsung Segera berakhir Dan gak akan dilanjutin Gitu teman-teman Jadi Poinnya tuh disitu ya Poin yang pertama Untuk setiap menjawab Si survei yang ada disini Harus Nyambung Berkesinambungan Kemudian poin yang kedua Untuk setiap jawaban Yang paling dibutuhkan Adalah Untuk mereka yang sedang bekerja Jadi kalau misalkan Teman-teman Menemu pertanyaan Yang bersangkutan Dengan pekerjaan Teman-teman Isi aja Sedang bekerja Atau masih bekerja Oke Nah kemudian Untuk dapetin poin Juga disini Kita bisa melakukan Beberapa hal Atau beberapa cara Disini Untuk nambah poinnya Gak cuma lewat survei Disini kita bisa nambah poin Juga lewat daily poll Nah kita klik yang daily poll ini Nah kemudian Disini ada polling Dan setiap hari ini Bakalan ada polling Jadi setiap hari Setiap hari kita login Itu bakal ada muncul polling Jadi kalau bisa setiap hari Setiap kita buka akun Utamain kesini dulu Itu Karena supaya si pollingnya Gak angus Dan setiap kita ngisi ini Lumayan kita dapat Satu poin swag bug Nah ini gue isi Are you a fan of musical Disini gue isi Yes I love them Atau terserah Teman-teman mengisinya apa Kemudian gue vote Dan gue dapet Satu poin SB lagi Jadi 13 SB Nah gitu ya Dan besoknya lagi Si polling ini bakal ada lagi Di perbarui tiap harinya Dan apakah cuma sampai disitu Enggak juga Masih ada juga cara-cara lainnya Buat kita nambah Penghasilan Dari si swag bug ini Atau nambah poinnya Salah satunya disini ya Kalian bisa klik yang discover sini Kemudian klik yang discover home Disini Abis itu nanti Teman-teman bakal dibawa Ke tampilan seperti ini Nah di tampilan ini Teman-teman bisa pilih Bagian yang ini Untuk ngikutin survey Yang bahasa Indonesia Salah satunya di Adgate Media Disini Potensi untuk dapetin poinnya Bisa sampai 8.000 SB Kalau ditukerin Itu bisa sampai 8 dolaran lah Atau 100 ribu Kurang lebih Jadi lumayan banget Nah buat cara ngikutinya Disini teman-teman Klik yang Adgate Media ini Kemudian nanti Bakal muncul tampilan Seperti ini Nah disini Teman-teman Tinggal jawab Teman-teman punya Salah satu Dari perangkat ini iPhone iPad Atau Android Kalau misalkan punya iPhone Klik iPhone Kalau punya iPad Klik iPad Tapi kalau Android Punya Android Klik Android Kemudian save device Jadi disini Gue penggunakan komputer Jadi gue gak pilih Salah satu disini Jadi gue close aja Nah kemudian Abis itu disini Banyak banget Survey-surveynya Dari si Adgate Media ini Disini ada survey Dengan 29 SB point Ada yang 20 SB point Kalian bisa pilih aja Mana survey yang mau Kalian mau Nah kalau misalkan Kalian mau ngikutin Survey dengan 20 SB point Kalian tinggal klik aja Yang ini 20 SB point Kemudian nanti akan muncul Tampilan seperti ini Kalian klik Earn 20 SB Lalu bakal muncul Tampilan seperti ini Kemudian pilih disini Kalian klik Yang you confirm You are at last Dari 16 tahun Atau kalian berumur Atau berusia Lebih dari 16 tahun Kemudian klik Ini kemudian Klik juga yang ini Kemudian abis itu continue Nah kemudian disini Temen-temen udah sampai Ke halaman survey Nah disini Untuk halaman surveynya Udah berbahasa Indonesia Karena si Adgate ini sendiri Sudah berafiliasi Atau bekerja sama Dengan Indonesia ya Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan Dari mereka ini Udah disertai Dengan bahasa Indonesia Nah disini Udah ada mulai surveynya Karena kebetulan Gue satu komputer ini Udah daftar 2 akun Menggunakan swag bug Gue gak mungkin lagi Ngikutin survey Dengan akun yang berbeda Di satu perangkat yang sama Jadi gue gak akan jawab ini Karena nanti Kalau gue jawab Semua akun gue Yang terintegrasi Di perangkat ini Bakalan dibanet Oke Jadi ini gue cuma Sekedar nyontohin aja Jadi buat temen-temen Yang terkendala Dengan bahasa Inggris Temen-temen bisa Ngikutin survey di Adgate ini Dan mulai dapetin SB point Yang dimana nanti Poinnya itu bisa kalian Tukerin menjadi dolar Dan yang penting Seperti yang gue bilang Tadi sebelumnya Poin-poin utamanya itu Setiap jawabannya itu Harus sesuai dengan Apa yang udah Kalian jawab sebelumnya Dan kalau bisa Kalau ada pertanyaan Muncul seputar pekerjaan Kalian kalau bisa jawab Seputar pekerjaan itu Kalian isi Bahwa kalian sedang bekerja Atau telah bekerja Kemudian kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Jenis polis Asuransi Dan lain-lain Kalian jawab aja Kalian udah mempunyai asuransi Dan sudah membeli asuransi Kalau ditanya Jenis asuransinya apa Nanti kalian isi aja Jenis asuransinya Gitu Disitu Jadi seolah-olah Kalian ini adalah Orang yang tertarik Untuk berbisnis gitu Bukan seorang pengangguran Atau bukan seorang Pelajar yang belum bekerja Jadi gitu ya temen-temen Kemudian untuk Jenis survey berbahasa Indonesia Lainnya Temen-temen bisa coba Yang ada disini Bagian discover Disini kemudian Klik yang discover home lagi Nah kemudian Temen-temen bisa pilih Jenis survey Yang ada di peanut lab Yang ini Nah untuk di peanut lab Ini juga hampir sama ya Kayak di adget tadi Jadi untuk di peanut lab Ini Si surveynya itu Sudah berbahasa Indonesia Ya temen-temen Jadi gampang banget Buat temen-temen Kalau mau ngisinya Jadi untuk pilihan Bahasa Indonesia ini Temen-temen bisa Cari di peanut lab Atau di Get media Buat Nambahin si Poin-poin kalian Yang ada disini tadi Nah selain dari itu semua Masih banyak lagi Cara-cara buat Nambahin poin lainnya Salah satunya Dengan jawab pertanyaan Yang ada disini Answer Yang ada disini 38 SB Atau ada juga yang disini Yang 520 SB point Dan ada juga yang 38 SB point Nah untuk disini Surveinya Kalian bisa ikutin Tapi Untuk survey disini Mungkin gak akan cocok Buat temen-temen Yang gak terbiasa Dengan bahasa Inggris Karena untuk survey Yang ada disini Itu bakalan Menggunakan bahasa Inggris Betul Kalau untuk yang Bahasa Indonesia Temen-temen bisa cobain Yang tadi Gue saranin Lewat Atget dan Peanut lab Yang tadi Lewat discover tadi Lewat sini nih Nah yang ini Yang peanut lab Yang peanut lab ini bisa Bahasa Indonesia Kalau yang ini Dia khusus bahasa Inggris Kemudian gak hanya disitu Temen-temen juga bisa Jawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada disini Temen-temen bisa pilih disini Pertanyaannya Mau tentang apa Tentang game Tentang offline game Tentang smartphone Atau tentang lainnya Nah kalau udah Tentukan pertanyaannya Nanti temen-temen Tinggal jawab 10 pertanyaan Disini sampai ini full Bar ini full Titik ini full Kalau titik ini udah full Temen-temen dapet 20 SP point Setiap 10 pertanyaan Jadi gitu ya Gampang banget disini Caranya Nah kalau misalkan Si point temen-temen itu Udah mencapai batas Minimal penukaran Temen-temen bisa langsung aja Klik disini nih Di yang bagian ini Yang Yang reward Nah yang ini Kemudian temen-temen Klik yang all reward Kemudian temen-temen Udah langsung bisa Tukerin si Seribu point temen-temen Kalau misalkan udah punya Seribu Ke saldo paypal Nah disini ya Untuk 10 dolar itu Kita mesti punya Seribu point SP Jadi tugasnya Kita disini itu Ngumpulin si point aja Sebanyak mungkin Makin banyak point Yang kita dapat Maka makin banyak juga Dolar yang bisa kita dapat Jadi caranya tuh Gampang banget Oke jadi sekian ya Tutorial dari gua Mayjun Tarlando Sinaga Tentang cara menghasilkan Uang dari internet Hanya dengan menjawab Beberapa pertanyaan aja Melalui Swakebug.com Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan juga share Ke temen-temen kalian ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya See you Sampai ketemu Terima kasih telah menonton!